PEMBICARA 1 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 Kontrak Mahmoud Eid dengan Al-Mesai Meir Sports Club akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mendatang. Berdasarkan regulasi FIFA dan PSSI tentang status dan transfer pemain pasal 18 ayat 3, maka persebaya saat ini sudah bisa mendekati Mahmoud Eid hingga kontraknya berakhir sekitar 2-3 bulan lagi. Terlebih, jika ditinjau dari regulasi Liga 1 2020 lalu status Mahmoud Eid juga sudah memenuhi syarat karena klubnya saat ini Al-Mesai Meir yang berada di strata kedua kompetisi Liga Qatar, masih masuk dalam syarat regulasi lama. Makan Konate dan David Da Silva Untuk dua pemain ini, memulangkannya dalam waktu dekat akan cukup sulit. Keduanya masih terikat kontrak dengan Trengganu FC hingga tanggal 30 November 2021 mendatang. Artinya, jika ingin memulangkan Konate dan David lebih cepat sebelum Liga 1 2021 bergulir, maka persebaya harus merogoh kocek sangat besar karena melalui proses transfer. Tentu itu bukan opsi ideal, apalagi klub-klub juga masih berjuang untuk kembali stabil setelah dihantam pandemi. Peluang memulangkan keduanya baru terbuka pada jendela transfer tengah musim Liga 1 2021 yang kemungkinan dibuka November-Desember 2021 mendatang. Persebaya, berdasarkan regulasi, sudah bisa mulai mendekati ketika kontrak keduanya akan habis dalam waktu 6 bulan. Terima kasih telah menonton!